Halo geng kembali lagi di pembahasan seputar Tokyo Revenger Salah satu tebakan gue di video sebelumnya tentang 5 tujuan berahman merekrut Takemichi ternyata ada yang benar Tujuan berahman merekrut Takemichi yaitu untuk menjatuhkan Maichi dan menjadikan Takemichi sebagai budak suruhan Di video kali ini kita akan dibikin kaget dengan kenyataan yang dimana Kawaragi Senju ternyata adalah seorang wanita Mari kita bahas chapter 215 kali ini tapi sebelumnya ini adalah konten spoiler yang dimana beberapa seri semangatnya belum dianimasikan Oke geng tanpa berlama-lama langsung saja kita gasken Di slide pertama kita melihat Takemichi yang sedang berenung sambil mengeringkan badannya Di situ Takemichi masih sedikit kaget karena Draken ternyata adalah salah satu anggota dari Brahman Kemudian Takemichi berkata kalau hari ini adalah hari yang sangat berat Dan Inui pun juga berkata kalau hari ini sangat berantakan Takemichi pun menanyakan keberadaan Draken kepada Inui Inui pun menjawab kalau Draken sedang berada di luar bersama member Brahman memperdebatkan tentang Takemichi 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 yang mendengar ucapan Inui tersebut langsung bergegas keluar Inui pun kemudian berkata kepada Takemichi kalau dia sangat mengkhawatirkan Draken Dikarenakan Brahman adalah geng yang berbeda dengan geng motor lain Brahman hampir seperti Yakuza yang dimana banyak yang mengatakan rumor buruk tentang mereka Ucap Inui sambil memperingatkan Takemichi Sesampainya di luar Takemichi melihat Draken yang sedang berdebat dengan Akashi Di situ Akashi terus mencoba untuk mengajak Takemichi bergabung dalam geng Brahman Namun Draken menentang keras hajakan tersebut Yang dimana Draken berkata agar tidak melibatkan member Toman ke dalam hal ini Kemudian Takemichi yang melihat itu pun langsung melerai mereka berdua Takemichi pun kemudian bertanya apa yang sebenarnya kalian diskusikan Seseorang pun kemudian menjawab kalau Draken berencana untuk membawa Mikey kembali Orang tersebut adalah Senju Takemichi pun sedikit kaget dengan kehadiran Senju di belakangnya Senju kembali melanjutkan perkataannya Brahman geng sangat ingin menghancurkan kanto Manji geng Maka dari itu kami pun mencoba untuk bekerja sama Ucap Senju Akashi pun kemudian berkata kalau dirinya sangat menyukai ambisi dari Tokyo Manji geng Yang dimana mereka tidak ingin menjadi geng nomor satu di Jepang Melainkan hanya ingin membuat era kenakalan Itu sangat terlihat seperti Mikey yang dulu Tapi kanto Manji geng sangat berbeda Mereka tidak memiliki ambisi seperti dulu Dan di poin kali ini Mikey hanya ingin berubah menjadi orang yang jahat Dan tujuan kami disini adalah untuk mengalahkan orang tersebut Ucap Akashi sembari memegang udut Senju pun kemudian berkata kepada Takemichi Kalau dua geng saat ini menginginkan Takemichi Aku akan mengalahkan Sano Manjiro Jika kau memiliki ambisi seperti aku juga Maka bergabunglah dengan Brahman Brahman akan sangat terbuka untukmu Ucap Senju kepada Takemichi Takemichi pun kemudian berkata dalam hati Sejak aku tidak melakukan apa-apa Mungkin ini adalah jalan lain untuk mengalahkan Mikey Kemudian Draken pun mencoba untuk tidak membiarkan Brahman Merebut Takemichi Draken berkata Jika kau masih melibatkan Takemichi dalam masalah ini Maka konsekuensinya adalah Aku akan menjadi musuh dari Brahman Ucap Draken Senju yang tidak terima Ucapan Draken tersebut berkata Terus Mau gelup disini apa? Saat situasi mulai memanas Takemichi pun berkata dalam hati Jika aku tidak memilih pilihan ini Maka tidak ada yang akan berubah Takemichi pun kemudian membuat keputusan Kalau dirinya akan bergabung dengan Brahman Akashi pun kemudian mendekati Draken Sambil berkata Draken Sejauh Brahman ingin menghentikan Kanto Manji Disana tidak mungkin kita akan bertarung dengan Mikey Namun dengan kehadiran kalian berdua Orang yang paling dipercaya oleh Mikey Mungkin bisa berbicara langsung dengan mereka Dan akan menghindari sebuah pertempuran Hujan pun kemudian berhenti Draken mencoba mengingatkan Takemichi Kalau tujuan mereka berdua gabung Brahman adalah Karena memiliki tujuan yang sama Draken pun kemudian menyambut kehadiran Takemichi Di dalam geng tersebut Aku akan membawa Mikey kembali Ucap Takemichi Senju pun kemudian memberikan Takemichi sebuah payung Senju pun sambil tersenyum berkata kepada Takemichi Mulai hari ini Takemichi adalah tukang bawa barang Alias budak suruhan Takemichi pun kaget dan Senju kembali berkata Mari berjumpa besok sore jam 3 di Harajuku Dan Akashi pun kemudian berkata kepada Takemichi Sepertinya Senju sangat tertarik kepadamu Jadi bersiaplah Ucap Akashi kepada Takemichi Takemichi pun kemudian tidak paham dengan ucapan dari Akashi tersebut Hingga kesokannya jam 3 sore di Harajuku Seseorang memanggil Takemichi dari belakang Maaf membuatmu menunggu Hanagaki Ayo pergi Takemichi pun kemudian menoleh Dan orang tersebut ternyata adalah Kawaragi Senju Namun Takemichi tidak mengenali wanita tersebut Dan cerita Tokyo Revenger chapter 215 pun berakhir disini Oke geng banyak beberapa fakta unik yang kita temui di chapter 215 kali ini Dan yang paling uniknya adalah Ternyata Kawaragi Senju adalah seorang wanita Disini banyak orang yang tertipu dan mengira sebelumnya kalau Waka adalah seorang perempuan Namun ternyata yang perempuan itu sendiri adalah Kawaragi Senju Untuk sekelas wanita Senju bisa dikatakan hebat karena bisa bersaing dengan Terano Apakah Senju selanjutnya bakal jadian sama Takemichi? Mengingat plot twistnya sudah berubah karena Takemichi memilih bergabung dengan Brahman Semoga Hina tidak melihat Takemichi jalan nama Senju Bisa-bisa Hina ngamuk dan malah bikin geng baru lagi Untuk jatuhin geng Brahman Oke geng segitu dulu pembahasan Tokyo Revenger chapter 215 kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi nantinya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton